Sejumlah rumah sakit di Bali membangun tenda darurat. Tenda darurat dibangun di area parkir rumah sakit. Sebelumnya pada minggu malam, gempa yang berpusat di Lombok Utara MTB membuat panik pasien di Bali. Salah satunya di rumah sakit Sanglah dan Pasar. Puluhan pasien ketakutan dan meminta untuk dirawat di luar ruangan. Pasien juga tak keberatan ditempatkan di lorong rumah sakit. Namun kendala kembali terjadi karena sebagian besar pasien membutuhkan tabung oksigen portable yang jumlahnya terbatas. Hari ini Pemprov Bali bergerak cepat menanggapi kondisi pasien yang terguncang dan memilih untuk dirawat di luar ruangan. Pasca gempa Lombok pada minggu malam. Tenda darurat di area rumah sakit dibangun mengingat hingga Senin pagi. Tercatat 124 gempa susulan. Selamat menikmati.